Intro Acara ini didukung oleh DesaPay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Itu memang antara energi, transport itu masuk ke energi. Jadi energi itu ada transport, ada industri di sana. Nah jumlahnya untuk sumbangan karbonnya itu dari kehutanan, misalnya proses pengolahan hutan, kebakaran hutan, itu masih lebih besar dari kehutanan. Jadi penghasil CO2 dari kehutanan itu 2010 647, sementara seksor energi di mana di dalamnya ada transport, ada industri, itu masih 453 juta ton CO2. Nah, tapi yang mencengangkan itu perkembangannya. Kalau tidak dilakukan upaya-upaya serius menurunkan kadar CO2 yang dilepas ke udara, maka sektor transportasi itu dari 453 juta ton di tahun 2010, di tahun 2030 itu naiknya 268 persen. Wah, salah signifikan ya Pak? 1669. Nah, sementara sektor kehutanan yang 2010 lebih tinggi, 647, itu hanya 714 di 2030. Jadi peningkatannya sektor yang lain itu selama 20 tahun itu kurang dari 10 persen. Kalau lihat sektornya kan ada lima, ada energi, ada limba, ada IPPU, ada pertanian dan kehutanan. Nah, industri ini yang, atau energi ini yang kalau nggak dikendalikan, peningkatannya dalam 20 tahun hampir tiga kali lipat, atau 268 persen. Nah, ini memang sangat-sangat terasa. Nah, kalau gambarannya gini deh, boleh saya kasih gambaran nggak contohnya? Ya, kan Pak. Tentu saja nih, karena kerabasa dan sahabat kota mungkin belum terlalu familiar. Mereka kan cuma familiar bahwa, oh ada polusi udara, gitu kan, oh ada apa. Tapi ketika kita bicara karbon free, gitu, bahkan sampai diangkat nih di hari habitat dunia, seberapa sih, gitu ya, peran pengurangan karbon untuk kehidupan kita di perkotaan, gitu Pak. Silahkan, Pak. Ya, jadi sebelum saya share gambar, intinya gini. Allah itu, Tuhan Pencipta Alam Semesta, sudah memberikan lingkungan hidup, bumi, dan lingkungan sekitarnya itu yang sangat-sangat alami, sangat-sangat indah, dan sangat sehat untuk dihuni. Kemudian, aktivitas manusia di semua sektor, khususnya di energi, ada industri dan transportasi di dalamnya, itu menghasilkan polusi yang luar biasa. Sehingga lingkungan hidup itu tercemar. Tercemar, dan ini mungkin adik-adik awal muda, para pengumudi sepeda motor, yang kadang nggak merasakan sekarang dampaknya. Hanya teman-teman yang masih naik sepeda motor, termasuk adik-adik mahasiswa, pelajar, itu kan ngeliat motor itu sarana transportasi yang paling murah. Dibanding mobil lombunya, atau naik kendaraan umum nggak nyaman, yaudah paling murah naik motor. Tapi kalau dengan polusi yang sedemikian rupa, itu kan harus dihitung. Dampaknya 10-15 tahun ke depan terhadap kesehatan, karena setiap hari menghirup polusi udara. Demikian pula para petugas kita, kakak polisi, atau perhubungan yang ada di jalan mengatur, itu juga seperti bagaimana. Nah, supaya ada gambaran, saya izin, Mbak Astri saya izin share screen ya Mbak Astri ya. Silahkan Pak. Oke. Ya, ini kita lihat, tadi saya sampaikan, bahwa Allah pencipta alam semesta itu menciptakan kondisi bumi dan lingkungan alam sekitarnya itu sangat indah. Sangat sehat untuk dihuni semua makhluknya. Baik kita, umat manusia, maupun hewan, tumbuhan, dan semuanya. Tetapi kemudian kita lihat aktivitas manusia, ya di semua sektor, ya khususnya di sektor energi, yaitu industri dan transportasi, menciptakan polusi yang luar biasa. Sehingga alam lingkungan sekitar yang tadinya indah ini terpengaruh dengan dampak. Nah, ini yang bawah ini adalah pengaruh polusi dari aktivitas kehidupan manusia, khususnya di energi, industri dan transportasi, bagaimana lingkungan ini becoming worse and worse and worse, menjadi lebih tidak sehat untuk kita puni sekarang, apalagi untuk generasi penerus. Nah, bagaimana cara pencegahannya atau bagaimana teorinya, kita mungkin tidak mau terlalu teknis, faktanya sudah memberikan gambaran, yaitu dengan adanya kejadian pandemi COVID. Pandemi COVID itu ternyata dibanding gembar-gembar seluruh dunia dengan adanya Paris Agreement, penurunan climate change, termasuk emisi gas rumah kaca, GRK, gas rumah kaca, itu upayanya bermacam cara hasilnya tidak kelihatan. Tapi dengan pandemi kelihatan, ini saya memberikan gambar, ini gambar atas itu sebelum pandemi. Tapi setelah pandemi, langit Jakarta itu lebih biru. Dan ini tidak hanya terjadi di Jakarta atau di Indonesia, di seluruh dunia pada saat puncak pandemi itu, di mana aktivitas transportasi kebatas minimum, aktivitas industri banyak dikurangi, ternyata dampak terhadap lingkungannya luar biasa, sangat-sangat bermanfaat. Barangkali sementara itu CSM-nya. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Terima kasih telah menonton!